Rupiah di prediksi tahan laju penguatan dolar AS Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, AS, pada hari ini diperkirakan sekitar 13.900 sampai 14.000 per dolar AS Sementara, berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Gisdor, pada 23 April 2018, kurs rupiah terus melemah ke level 13.894 dari 13.804 Analis Bina Arta Sekuritas M. Nevan Ajigusta Utama mengatakan, secara teknikal pada USDIDR Daily Charter lihat pola syuting Star Chandler yang mengindikasikan adanya peluang bagi terkoreksinya dolar AS Didukung oleh indikator Stochastic dan RSI yang sudah menunjukkan overbought atau jenuh beli Saya memprediksikan bahwa pergerakan rupiah akan lebih mix dengan kecenderungan menguat terhadap dolar AS Ujarnya dalam riset tertulis, Rabu, 24 April 2018 Seiring dengan meningkatnya tekanan eksternal, terkait dengan hawakis statement dari The Fair yang kembali mewacanakan kenaikan suku bunga secara agresif pada tahun ini Sehingga menyebabkan negara-negara emerging markets mengalami capital outflow yang secara tidak langsung menyebabkan rupiah terdepresiasi signifikan terhadap dolar AS Bahkan jika ditinjau dari USDIDR Daily Charter, terlihat bahwa rupiah sempat menyentuh level 14.035 terhadap dolar AS Untuk hari Selasa, adapun sentimen positif dari dalam negeri masih minim, kata dia Namun demikian, DI terus mengawasi dan memonitor pergerakan rupiah supaya tidak mengalami pelemahan signifikan secara terus-menerus Hal ini bertujuan dalam rangka menjaga stabilitas rupiah dari berbagai tekanan eksternal Adapun sentimen global yang perlu diwaspadai dan diantisipasi ke depannya ialah terkait dengan isu kenaikan tingkat suku bunga The Fed Trade wall antara AS dengan Tiongkok, serta isu-isu geopolitik lainnya yang akan memengaruhi fluktuasi harga komoditas dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!